Imam anak berusia 13 tahun asal kota Cilegon mengalami keterbelakangan mental dan suka hirup aroma bensin. Sosok imam viral lusai fotonya yang kurus viral di media sosial. Imam saat ini tinggal bersama ayahnya, Hamsari, di Kelurahan Papir, Kecamatan Purwakarta, kota Cilegon. Imam kini sudah mendapatkan penanganan medis di ruang ICU RSUD kota Cilegon. Hamsari, ayah Imam menjelaskan, anaknya mengalami keterbelakangan mental serta epilepsi. Sudah sekira 3 tahun ini, Imam pun memiliki kebiasaan aneh yaitu suka menghirup aroma bensin. Sebelum tahun, saya juga enggak tahu ya budaknya. Eh pas saya lihat lagi nyum-nyum itu. Nyum-nyum bensin. Iya, aromanya itu yang aromanya. Oh. Sudah. Bensinnya, ini sekarang tahun berapa? 23. Paling dia 19. 2019. Kondisi itu diperparah karena Imam susah untuk makan makanan sehat. Dijelaskan Hamsari, Imam baru tinggal bersamanya kurang lebih selama satu tahun sebelumnya Imam tinggal sama ibunya. Kebiasaan Imam menghirup bensi sudah terjadi sejak Imam masih tinggal sama ibunya. Hamsari bersyukur dan berterima kasih kepada pemkot Cilegon karena anaknya bisa mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Ia berharap anaknya bisa sembuh dan beraktifitas seperti anak pada umumnya. Itu yang masukin itu bukan garaknya. Kan dulu biaya. Terima kasih telah menonton.